Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi, karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad SAW Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu, santri gaya, umat islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW Orang yang seperti itu mirip dengan iblis Ketel Sebenarnya tidak ada kok yang mengkoreksi kalian, umat islam hanya mempertanyakan kebenaran kalian saja Apakah benar darah yang mengalir pada diri kalian itu mengalir darah Baginda Nabi Suci Muhammad SAW Namun, kenyataannya, sampai sekarang kalian tidak bisa membuktikan hal itu Malah, orang lain yang berani jujur karena takut kepada Allah Sehingga ia membuktikan bahwa ternyata sangat berat dosanya di hadapan Allah Jika mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, namun ternyata bukan dan tidak terbukti Bismillah, Assalamualaikum sahabat netizen yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel studio Islam Yang turut menjaga akidah, mencerdaskan akal dan menambah keimanan bagi kita semua muslim di tanah nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat netizen dimanapun berada Jumpa kembali dengan kami, tim studio Islam channel Channel edukasi tentang agama Dengan berbagai hiburan yang kami sertakan di dalamnya Agar menjadi konten yang menarik untuk kalian simak dan saksikan Di waktu senggang sekaligus Kalian bisa mengambil hikmah, ibrah dan ilmu dari Allah Azza wa Jannah Ingin selamat dari kejelekan mereka Maka hilangkan khusnuddan kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Usman al-Bantani Atas nama Allah Wabi kitabilah dengan kitab Allah Kalau seandainya kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya Menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan Maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua Imaduddin Usman al-Bantani Akan bertanggung jawab secara ilmiah Dunyan wa uhran Bahwa Habib Ba'lawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan saya anjurkan kepada yang menustakan Bicarakan di rumah Dan katakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Kami tidak boleh mendoakan umat Nabi Muhammad kecuali dengan baik Tidak boleh Ada satu orang tadi saya katakan apa Kepada untaknya Nabi Muhammad harus kita sayang menghormat Jangan-jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kalau ada sendar kiai kita kita jaga Ayam kiai kita kita jaga Kambing kiai kita kita jaga Ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Percuma saja kalian bersumpah Kalian loh sudah diberikan kemudahan Untuk mengenali melalui tes DNA Lah kok tidak ada yang berani melakukannya Ada apa Sekarang sudah ada kok di Indonesia Yang tes DNA Baik dari Najwa Sihab Habib Agus Serta yang lain Yang menyatakan kalian Bukanlah keturunan Nabi Kepada untaknya Nabi Muhammad harus kita sayang menghormat Jangan-jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kalau ada sendar kiai kita kita jaga Ayam kiai kita kita jaga Kambing kiai kita kita jaga Ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sekarang kita pun menjaga nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang kami cintai seperti Ibunda Fatimah Anak cucunya Hasan dan Hussein radiyallahu anhu Semua itu kewajiban umat Islam untuk menjaganya Jika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Maka kalian sendiri yang mengatakannya Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya DNAnya bisa diperiksa Bahkan itu juga bisa menjadi bukti Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini Pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi Inilah perkataan dari imam besar kalian Yang menyatakan bahwa wajib hukumnya untuk tes DNA Bagi orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Nah ternyata kalian juga mengaku-ngaku keturunan Nabi Tapi kenapa tidak ada yang mau tes DNA Bahkan yang menyarankan pun malah mengingkari perkataannya sendiri Jika sudah begini pantaskah disebut sebagai ulama atau pemimpin Islam Tetapi malah menjadi pendusta dan munafik Jadi ketahuilah kami ini umat Islam di Indonesia Bukanlah orang-orang yang bodoh Yang percaya begitu saja kepada ulama atau keturunan Nabi Yang mengaku-ngaku seperti kalian Sementara ahlaknya benar-benar di luar nalar manusia Sebagai keturunan Nabi Yang pastinya justru malah mencoreng nama Nabi Suci kami Muhammad SAW Yang diutus Allah untuk menyempurnakan ahlak Namun kebalikannya dengan apa yang kalian lakukan di atas bumi Indonesia ini khususnya Itulah ahlak habib-habib botol yang menyuruh membongkar makam Rasulullah Dan menyuruh mengambil rambut dari Imam Ubaidillah Yang notabene hanya tokoh dongeng yang tidak pernah ada Kecuali Ubaidillah yang membunuh Hussein di perang Karbala Jadi tidak perlu sebenarnya darah kalian yang dites DNA-nya Karena darah kerabat kalian sudah cukup umbuk untuk membuktikan Kepalsuan nasab kalian para habib-habib palsu Yang gemar mendustai umat Islam ratusan tahun di NKRI ini Saya anjurkan lagi saya atas nama Ahlul Bait Habaik semuanya berani bersumpah Demi Allah dan Rasulnya Kalau seandainya kakek moyang kami berdusta Menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan Maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton